Halo teman-teman semuanya, selamat datang di EJ Gaming Channel Di video kali ini kita bakal bermain game yang baru rilis di Android dan di iOS yang berjudul Jade Dynasty New Fantasy Game yang satu ini ada fitur pet-nya Bisa ngobrol sama player sampai di luar negeri Dan ada 8 jenis kelas yang bisa kita pilih Selain itu juga kita bisa customize karakter kita supaya tampangnya jadi kocak lucu Atau sesuai dengan muka kita gitu loh ya Kita bakal nyobain bareng-bareng, Bang EJ bakal bermain di server 7 Lucky 7 Buat teman-teman yang mau ketemu Bang EJ bisa main di server 7 oke Kita bakal melangkah menuju jalan abadi Nah disini kita bakal memilih kelas yang sesuai dengan gameplay kita Misalnya disini ada Jadeon teman-teman ya DPS-nya tinggi, attack area-nya tinggi Tapi segelnya itu agak rendah dan bahkan gak ada support-nya Nah bisa ganti gendernya juga jadi perempuan teman-teman ya Jadi kalau kalian suka main karakter perempuan Kalian bisa ganti dengan karakter perempuan Nah disini ada Lupin ya Yang menggunakan 2 danger Dan segelnya tinggi banget Ini bakal bagus banget sepertinya untuk nge-kunci musuh Dan bahkan bisa jadi anak kecil gini ya Wih kayak skin-skin legend gitu ya Wah kerem coy Dupin teman-teman ya Kemudian ada Dupa disini Sepertinya Magician ya DPS-nya tinggi Disini bakal aja setting bahasa Indonesia Supaya teman-teman ngerti ya teman-teman ya Dan juga ada Vim disini Senjatanya ada Auranya DPS-nya tinggi banget ya Kemudian ada Lagu Langit Disini ada 3 pilihannya Survival-nya tinggi dan support-nya tinggi teman-teman ya Bisa jadi perempuan Ya kan Kemudian yang terakhir bisa jadi apa nih Wah bisa jadi biksu teman-teman ya Jadi Shaolin Keren banget coy Wih Wah Keren-keren-keren Kayak di film-film coy Oke-oke-oke Kemudian ada Keabadian Senjatanya menggunakan Ini teman-teman ya Puas ya Segelnya tinggi banget Kemudian ada Peracun DPS-nya tinggi banget juga Dan yang terakhir Ada Wilayah Selatan Yang survival dan support-nya tinggi Mirip dengan yang ini guys ya Yang ini paling bikin gue penasaran Kenapa? Karena karakternya beda sendiri ya Botak teman-teman ya Botak kundul dari wahantu Ini gue banget teman-teman Bang Eji bakal cobain Membuat karakter dengan Yang satu ini Dan kita bakal customize tampangnya Sesuai dengan tampang Yang Bang Eji suka teman-teman ya Kita bakal customize-nya si karakter Nah disini teman-teman Bisa customize sesuai dengan yang kalian mau Misalnya seperti ini Biar kayak kerajaan damen dulu Atau gini ya Sasuke Biar agak-agak ke Jepang-Jepangan gitu kan Kalau gini Biar ala-ala artis Korea Kalau gue sukanya sih Si botak ya Alisnya seperti ini Biar kayak Red Panda Ini lucu guys Gue suka yang lucu-lucu teman-teman ya Mungkin ada teman-teman yang seleranya Yang cute-cute gitu kan Yang kayak gini ya kan Kayak gini ya Ini kayak artis-artis Korea gitu kan Gue sih demennya gini Tinggi badannya juga bisa diatur Jadi kalau kalian tidak pede dengan tinggi kalian Kalian gak perlu makan peninggi badan Kita bisa nyobain teman-teman ya Bentuk tingginya Tinggi atau rendah Gue pilihnya yang rendah aja Karena imut teman-teman Cute gitu loh Nah disini kita bisa ganti Wajahnya juga guys Nah wajahnya misalnya jadi Lebar dan pendek ya Jadi kayak siluman teman-teman Lihat nih Nah siluman nih Kita ganti ya teman-teman ya Ukurannya jadi Gede aja semua ya Supaya karakternya Wow Bisa lonjong gini teman-teman ya Kayak telur Si muka telur Jangan ya Kita bikin yang proporsional aja Oke Biar kayak kartun-kartun gitu Kepalanya gede Ya kan Badannya kecil Jadi cute teman-teman ya Jadi kalau orang lihat dari jauh itu Keliatannya cute Gue bakal bikin ukurannya penuh semua Ini bener-bener Kalian bisa ganti sampai sedetil mungkin ya Bisa dibikin dengan Wajah kalian itu mirip teman-teman ya Kalau kalian niat banget itu bisa Nah ini wajah mata juga teman-teman ya Jadi kalian bisa ngatur Jarak matanya segini atau segini Ya Gue bakal bikin jaraknya itu Jauh lucu juga ya guys ya Jauh tingginya lucu ya teman-teman ya Kayak siluman ya Matanya itu gak proporsional Dengan mukanya ya teman-teman ya Tapi lucu gitu loh Bang aja suka yang lucu-lucu Nah kita bisa atur Matanya itu besar atau kecil Kecil aja teman-teman ya Lebih cute Kan kita bisa atur lebar atau sempit ya Sempit aja ya Lebih lucu teman-teman ya Sudutnya bisa diatur juga nih Nah ini side face Bang aja lebih side face ya teman-teman ya Bang aja sedih ya Ini lucu teman-teman ya Kayak gini ya Bisa diatur jaraknya seperti ini Ya Kalian bisa atur Seperti ini Tinggi rendahnya bisa diatur juga Kemudian sudutnya Bisa diatur juga seperti ini Ini lucu sih Gue suka Seperti ini Bayangin ya Sampai kelopak matanya itu bisa disetting Sehingga bisa sesuai dengan yang kalian suka gitu ya Kalau ini sih gue banget sih Ini side face parah teman-teman ya Sudutnya Bisa diatur Pembukaan dan penutupan Matanya bisa melotot gitu ya Melotot ya Kayak ikan paus Atau sipit gini Jaraknya juga bisa diatur teman-teman ya Kemudian kalian bisa atur Bagian bawahnya juga Biar kocak ya kan Alisnya bahkan teman-teman ya Bang aja bakal atur alisnya Supaya jadi lurus ya Nah lurus gini teman-teman ya Biar kayak Rottweiler teman-teman ya Rottweiler Nah kayak Rottweiler ya Wah kocak ya Ibut banget Karena atur gue teman-teman Jadi kalau kalian lihat Lampang kayak gini Ini kan unik nih Idungnya bahkan bisa diganti guys Idungnya Idungnya bisa diatur ya guys ya Lebar ya Idung gue gede guys ya Tonjolannya, tingginya Besarnya Ketebalannya Ini bang aja banget deh Tingginya Nah jadi kalau lain karena Mulutnya juga bisa guys Tinggi mulut ya Oh bisa diatur teman-teman ya Lebar mulut Wah Gini ini lucu nih Senyum ya Murah senyum ya Depan belakang sudut ya Wah sampai gak kelihatan teman-teman Sudut mulutnya Ketebalan bibir juga bisa diatur Untuk bibir atas ya Bisa seperti ini Ini seperti Laki-laki yang minta di kiss ya Gitu teman-teman ya Ini gue banget sih Nah kalian bisa atur mukanya Sesuai dengan keinginan kalian Nah ini udah cukup lah ya Udah cukup ancur ya guys ya Giginya kelihatan dikit tuh Oke ini udah cukup ancur ya Warna kulit teman-teman ya Kalian bisa ganti warna kulit Sesuai dengan selera kalian Nah gue bahkan bisa sesuaikan Dengan warna kulit gue ya Seperti ini lah misalnya ya Kemudian alisnya bisa diganti lagi guys Oh ini lucu juga guys Biar kayak Penjahat-penjahat Bola matanya juga bisa diatur Corak warna bisa jadi warna merah Seperti orang lagi sakit matanya Ukuran pupil bisa gede atau kecil ya Aduh gue gini sih Aduh ini lucu guys Sakit mata pun Oke ini lucu Rusak Ini lucu guys ya Ini gue suka sih Ini lucu sih Warna biru guys ya Abis ditinju orang nih ya Lucu 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 Bisa ditaruh juga Romedal guys Romedal Romedal Wah ini keren sih Ini gue banget sih Ini gue banget Nah jadi karakter kita bakal seperti ini Nah di fitur game ini ada siang dan malam Jadi kalo siang keliatannya seperti ini Ya kan Kalo malam keliatannya seperti ini guys Suram dia kan Suram Oke Kita bakal selesai Nah kita bakal masukin nama kita Sesuai dengan selera kita Bang Eji bakal taruh nama Bang Eji Bang Eji Gaming ya Jadi kalo kalian ketemu sama Bang Eji Karena namanya Eji Gaming itu Bang Eji guys ya Nah kita bakal masuk dalam game Di game ini ada ceritanya Nah sekarang dia binatang akan bangun Para murid aliansi abadi harus bertanggung jawab Untuk melindungi alam fanah Gitu kan Kakak sepengguruan aku sudah tau cerita ini Sudah komentar Oke Kakaknya pernah nyeritain ke dia Dia bosen ya katanya Udah jangan ceritain lagi Oke Bosen katanya Artinya dia bosen lah ya Oke Kakaknya marah ya Bagaimana dengan orang yang datang menjemput kita katanya ya Uh pake bahasa Inggris dia Satu bahasa Mandarin satu bahasa Inggris ya Tapi mereka saling mengerti temen ya Seperti kita temen ya Baik ayo pergi Jadi Bang Eji setting bahasa Indonesia ya Supaya gampang kalian pahami dan Bang Eji pahami temen ya Jadi gameplaynya ini Kalo kalian bingung kalian bisa baca-baca Indonesia ya Gawat ada masalah katanya Ada yang meninggoy temen ya Jadi disini ada ceritanya Sangat diam-diam dari belakang yang melatihkan Lihat dengan ceriti katanya ya Itu mereka terdapat aura jahat temen ya Sekte Iblis Oke Jadi disini sekte ini istilah dari kelas temen ya Sekte Iblis katanya ya Oke Kalian bakal naik level setiap melakukan quest Kita udah level 2 Nah disini ada cutscene ya Kayak main game PC guys ya Keren banget temen ya Nah disini kita diminta untuk muterin ininya guys Warahnya yang ceran Tada Dia bakal ngebuka segelnya Dan apa isinya Menjemput bola vampir Oke ini adalah quest temen ya Kalian bisa baca detailnya Oke kita bakal skip aja Umur 323 tahun Staktur Diksu yang mulia dari kuil lagu langit Oke Jadi disini Sekte Iblis membunuh aliansi abadi Oke Jadi kita harus nyari Si sekte Iblis ya temen ya Kita bisa ganti senjata kita Awal-awal kalian bakal dibantu dengan Auto temen ya Kita bakal auto temen ya Kita bisa gerakin karakter kita Sesuai dengan ini Nah banyak banget orang mati temen ya Nah kita bertemu dengan sekte Iblis nih Ternyata dia adalah Wah Wih pencet Misalnya pencet guys Wah menghindar Wah Harimau menghindar Wih oke dimilum-milum coy Wah tapi gagal temen-temen Kita ditinju Biram muka kita Wih kerennya Ayo kakak Kakak asap perguruan Wih Hilang dari badannya Oh Rohnya temen-temen Kuat sekali dia Kayak di milim-milum Keren sih ini game Boleh juga Gue gak nyakasih bakal ada seperti itu ya Tercengang dan menelat air liru Jadi intinya kakaknya ceritain ya Oke Kita bakal lihat ya Kita bisa cek ya Sebuah surat rahasia disembunyikan dalam punggung Disini ada surat rahasia dia bilang kan Baiklah kakak Kita suruh buka guys ya Jangan ragu untuk merebut mutiara Korbankanlah segalanya Tak lu kan penyelamat si Anmeng Oke Intinya dia lagi nyariin bola ya guys ya Oke Jadi fiturnya keren banget Nah setelah kalian nyelesaikan quest Kalian bakal ada fitur baru untuk naikin skill temen-temen Bisa belajar cepat Nah kemudian kalian bisa langsung Lanjutin questnya Ya kan Karena ini Bang Aji mau nunjukin gameplaynya ke temen-temen Bang Aji cepat aja temen-temen ya Nah disini ada Ketemu dengan orang Nah Ada bocil katanya Dia gak tau diri ya Dia tuh kecil ya Kakak Kakak gitu kan Nah bisa jadi iblis melakukan sesuatu nih Jadi gamenya ini kayak Apa ya Sinetron gitu loh Kalian bisa sambil ngeliat jalan ceritanya Keren banget ya Nah kita nanya dia nih Apa yang terjadi nih Kenapa kau sendiri luar Dia nyari temennya temen-temen ya Oke Jadi intinya temennya hilang guys ya Oke Kita cari aja temennya Gak apa-apa lama Nah Kita bakal liat dulu nih Fitur bertarungnya seperti apa guys ya Ada suatu di depanmu katanya Oke Nah disini bakal muncul suatu Wow Wah ada biksu yang umurnya 323 tahun Pencuri Sekte iblis Ternyata menang anak-anak yang tidak bersalah Ntar gua dikirain iblis lagi Muka gua kayak iblis Wih Wah Tameng Keren sih ini Kayak dipilih film coy Beneran deh Nah itu bola yang dicari sama dia ya Wow Oke Dia berhasil Masa anda baik-baik saja Dia kena racun ke labang Berekor 7 dari penjahat guys Oke Jadi intinya Dia suruh kita Kerja ya guys ya Orang misterius Oke kita bakal ngajak dia perang guys Kita bakal perang temen-temen ya Nah fitur perangnya seperti ini guys Nah kita bisa pake skill kita Kita pilih targetnya Skill kita area guys ya Uh Cer Oke Mantra luminoritas Dar Musuhnya jadi minoritas ya Luminoritas ya Oke Baiklah Tidak boleh jatuh ke tangan musuh ya Kita harus menang guys ya Kita bisa pake skill lagi Karena mana kita masih penuh guys ya Wow sakit banget image-nya Dar Oke Diskarat ya temen-temen ya Boom Meninggoy dia si orang M Dan temen-temen ya Kita berhasil naik level Sangat bagus Nyata aku telah meremehkan aliansi abadi Dan 6 hari ini akan ku ingat Nanti bisa aku kembalikan Kayaknya misi kita adalah Untuk mencari si orang misterius ini guys Oke kita bakal ekip Kita bakal dapet beberapa ekipment disini temen-temen ya Keren banget Oke kita bakal lanjutin aja Kita lihat lagi Fitur berikutnya apalagi yang bakal nongol Wih Kece kali Maaf katanya Waduh Dia mengkhianati gue guys Pengkhianatan Oh my god Wah ada cutscene nya Wah gue kembali ke bumi temen-temen Gue udah lempar ke bumi coy Wah luar biasa keren Keren Boleh 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 Wow Oke Apa aku sudah mati Ini dimana katanya Kita kayaknya kelempar ke bumi temen-temen Wow Kita berada dimana nih Wow ada Ada dewi temen-temen Wih keren banget Oke Wow Kita kembali ke bumi Disini Kita ngomong sama Kamu siapa Nama ku Lilinaska Dewi wilayah selatan Kita terlemper sampe ke wilayah selatan temen-temen ya Ini alam roh Oh kita terlemper ke alam roh temen-temen Waduh udah kayak dapet Keren banget gue Oke 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 Kita bakal gerak dulu ya guys ya Oke temen-temen Kita tiba-tiba diajak kesini ya Nah tiba-tiba Ini pasti fitur pet nya nih Jadi gue udah mainin bentar Terus ada hewan Seperti ini Kayaknya kita bakal dikasih pet temen-temen Wow Hai Waha Oke Ini dia fitur pet yang gue tunggu-tunggu nih Jadi kita bisa milih pet nih sebenernya Kita bisa punya peliharaan Yang bisa kita gunakan untuk Bantu kita lagi fighting Mungkin beda-beda jenisnya Kita bakal pilih binatangnya Ini ada kejutan Pilih satu diantara mereka guys Terima kasih aseng Nah kita disuruh pilih Siluman rumput Momok atau ekor tiga temen-temen ya Gue pilihnya ekor tiga aja temen-temen ya Karena ekor tiga yang paling kanan pastinya ya Atau yang siluman rumput Tapi kayaknya siluman rumput ini adalah healer temen-temen Kita butuhnya attacker guys ya Kita bakal memilih ekor tiga temen-temen ya Kita dapetin pet baru disini Nah disini ada petnya Kita bisa gunakan ya Ini kemampuan atributnya guys Oke Mantap 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 Bagus kan Peliharaan yang baik katanya Oke lah Kita dapet pet guys Ha 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 Kenapa baru binatang rohku katanya Curi katanya Pemilih aslinya datang katanya Kembalikan katanya Gak mau Gue udah serangkan basah memalukan Kita semudah itu Ferguson katanya Diajak perang guys Oke Kita maling malah kita ngajak perang Oke bagus lah gitu ya Oke kita bisa ngeheal ya disini ya Oke Nanti nanti Oh kita bisa Try a new magic katanya ya Oke yaudah lah Kita bisa attack Itu pet gue ya temen-temen ya Kita bisa ngeheal temen kita Uh attacknya 150 lumayan Oke Pembunuhan tuh Dior Nah temen kita kepukul Gue udah pake skill heal ya Dia bakal ngeheal Dior Ngeheal semua guys ya Mantap banget skillnya Kita bisa ganti skill attack disini Kemudian kita bisa attack dengan karakter kita juga Petnya maksudnya Nah jadi mereka bakal Dior Karakter kita bakal mukul nih abis ini Oh udah mati semua Mantap jiwa Pet kita strong strong Mantap jiwa temennya Oke pada akhirnya dikasih kita ya temen-temen petnya Terima kasih bro Nice Nah kita bisa Naikin chi kita temen-temen ya Disini ada Fitur chi Jadi setiap kalian nyelesaikan quest Di early Kalian bakal bisa buka Fitur-fitur baru Yang bisa kalian Upgrade nantinya Mantap banget nih Kita bisa lanjut lagi temen-temen ya Bang aja bakal liat nih Ada fitur baru apa lagi temen-temen ya Nah temen-temen bang aja udah nyelesaikan Berbagai quest Dan pada akhirnya fiturnya kebuka semua Dan bang aja dapetin Satu pet gratis lagi temen-temen ya Dari ngequest doang Dapetin arwah rubai yang bisa ngebantu kita perang Sebelumnya kita pakai ekor tiga Selain itu juga ada fitur baru Yaitu lemari temen-temen ya Kita bisa ngecustomize karakter kita Supaya ganteng dan cantik Sesuai dengan selera kita Nah kita bisa ganti model rambutnya Misalnya dan bajunya Tapi ingat kita harus punya skinnya dulu nih Nah keren kan Kayak di film-film kan Tapi ingat wajah gak bisa diganti guys ya Jadi kalian Jangan sampai membuat wajah kalian Seperti bumbu pecel ya Gunakan Pilihan kalian dengan baik dan benar Tapi bang aja suka wajahnya walaupun aneh gini kan Yang penting kocak Dan bisa ada ornamen gini Ada api-apinya guys Kayak di film-film guys Ada pedangnya Kemudian pedang terbang juga bisa kalian ubah temen-temen ya Sesuai dengan selera kalian nantinya Kemudian suasana Bisa ada aura-aura ikan di sekitar kalian Musangar banget Nah selain itu juga ada bonus temen-temen ya Karena masih Oh ini bisa foto ya temen-temen ya Bisa ke bonus Nah kalian bisa login harian dan dapetin hadiah Mumpung gamenya masih baru Kalian bisa dapetin hadiah baru yang banyak temen-temen ya Nah disini kita bakal VV Kenapa? Karena gue dapetin kawan baru juga Yang sebelumnya kita cuma punya support Sekarang kita punya magic Nah disini bang aja bakal nunjukin Kita bakal coba bunuh agen sekte iblis ya Kita bakal perang dengan dia Dan ngeliat kemampuan dari tim kita temen-temen ya Gece badai ini Nah bang aja bakal mulai ya Temen kita bisa badai ice tuh Lihat tuh Karakter kita bisa ngeheal Kemudian ini bisa ngelain racun Dia Nah yang satu baru itu yang warna pink guys ya Yang pink ini Dia punya kemampuan untuk bikin musuh jadi slow Dengan pedang petirnya Gece badai Oke tunjukkan kemampuan Mau pedang listrik Gada bam Wiss ya Kadang bisa ngestun guys ya Gue gak perlu heal Gue bakal ganti dengan Ganti skillnya dengan Ini ya mantra Attack ya Kemudian Pet gue juga pake skill baru aja temen-temen ya Nah mantap banget ya Chair Sekarat semua Itu ada gambar petir diatasnya Artinya dia kena stun gitu loh guys Dar Nah dia gak bisa gerak ya Kena zip dia Mati semua Kuat banget temen-temen ya Kayak di film-film Jadi di game yang satu ini juga Fitur lain yang bisa kalian manfaatin adalah Kalian bisa ngobrol sama player luar negeri Dunia ini Kalian bisa lihat ya Playernya namanya ada bahasa Mandarin Ada luar Lihat tuh Mereka lagi nulisin ID mereka nih Supaya bisa diat Kalian bisa add friend mereka guys Bisa chat Ya kan ini dari Hongkong guys ya Kalian bisa tambah temen Kalian bisa bahkan laporkan dia ID-nya bagus banget coy 7 Ya ampun ID-nya bagus banget itu Orang asing temen-temen ya Jadi kalian bisa ngeliat nih Kalian bisa katanya juga disini Saya Orang Indo Nah Nanti Mungkin Kalau ada orang yang membaca Mereka bisa nge-add friend kalian disini Bisa nambahin temen baru temen-temen ya Kalian bisa lihat di temen kalian Kalian bisa group chat coy Keren ya Jadi bisa komunikasi di dalam game juga Sama temen-temen kalian Jadi menurut gue Ini salah satu game yang bisa dikatakan Untuk nyantuh ya Karena ada fitur Otomatisnya gue suka banget ya Pertama Kedua Grafiknya dan ada ceritanya Jadi buat kalian yang Nggak cuma ngejar level Kalau kalian bisa nih matin gameplay ceritanya Nggak cuma Di game PC ya Sekarang di game HP juga temen-temen ya Lucu banget ceritanya Dan grafiknya itu udah kayak Game PC gitu loh ya Secara overall ada fitur pet juga Fitur pet ini adalah satu fitur yang Paling orang suka ya Kita bisa punya peliharaan sendiri Dan bisa ngumpulin kawan Sesuai dengan selera kita temen-temen ya Jadi ini ada berapa kawan Kalau kalian nge-questrus Kalian bisa dapetin kawan yang Bahkan tiernya SSS Ya Dan ada yang tiernya SSS itu Paling tinggi temen-temen ya Dan berbagai jenis Semua ada skill masing-masing Dan bisa kalian sesuaikan Dengan strategi kalian Nah temen-temen Selain dari quest Kalian juga bisa dapetin Teman baru Atau anggota baru Dari tombol cari ini temen-temen Tadi Bang Aji nyobain ya Dan dapetin ini temen-temen Jin Pinker Tier S temen-temen Luar biasa Nah Kalian bisa ke tombol cari Siapa tau kita hoki temen-temen ya Bisa dapet yang ungu Atau oranye nih temen-temen Bang Aji punya dua gratisan Kita bakal cobain temen-temen Siapa tau Bang Aji dapetin Karakter idaman SSS Wow Ayo dong Muncul Trenk Wah dapetnya Pill efek abadi doang temen-temen Kita coba lagi ya Tarik satu lagi ya Please Berikan saya Karakter yang kece badai Seperti di film-film Wah dapet pill lagi guys Kurang hoki temen-temen ya Jadi kalian bisa nge quest Dan kalian bisa dapetin Karakter Dari Mode satu ini Jadi ada berapa karakter Yang bisa kalian dapet kan guys Atau kalian bisa tukar dengan Ini temen-temen Ini ya Gue gak tau ini apa namanya ya Ini dia Nasib abadi Kalian bisa ganti dengan karakter yang kalian suka Keren banget sih ini Jadi buat temen-temen yang pengen koleksi Misalnya karakter tertentu Kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian Gitu temen-temen ya Siapa tau dapet yang SSS Jadi buat temen-temen yang tertarik Bang Aji bakal taruh linknya di deskripsi Siapa tau kalian pengen nyobain ya Dan terima kasih buat temen-temen yang udah mampir Di channel Bang Aji Kita bakal ketemu lagi Dengan gameplay yang gak kalah serunya Kedepannya Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Dibetang 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 Terima kasih.